Pada FM mengajak Anda mengikuti dinamika publik, dinamikanya Sumatera Barat Ketika berbicara dengan perguruan tinggi, tentunya ada kaitan dengan pendidikan Kali ini kita membahas tentang masa depan pendidikan Sumatera Barat Tenang sahabat setia Umi tidak sendiri, kali ini juga bersama dengan Bung Cedwal Jalan Selamat pagi Bung Cedwal Jalan Selamat pagi Umi, Alhamdulillah, Assalamualaikum Bapak Ibu pendengar Radio Suara Padang Dimanapun suara ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi atau streaming Yang pasti suara ini mengundara ke tengah-tengahan Anda tentunya Kita bertemu pada pagi hari ini seperti yang disampaikan Umi tadi Bahwasannya kita akan berbincang dengan tokoh ngelektual Sumatera Barat Yaitu Prof. Genevry Fiyahasdi, Rektor Universitas Negeri Padang Yang pagi ini kita akan bercerita tentang dunia pendidikan Baik Bapak Ibu langsung saja Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Prof, akhirnya kita dapat juga bersuah di Padang FM Terima kasih Pak Jai Ya, Prof, tentu sebagai seorang intelektual pendidikan Tidak terlepas dari pemikiran bagaimana cermatan Masa depan pendidikan, khususnya di Sumatera Barat Sebab banyak inovasi di dunia pendidikan akhir-akhir ini Dan sekarang bahkan ada lagi yang dikulirkan yaitu dengan istilah kurikulum merdeka Prof secara general dan secara luas bagaimana pandangan seorang Prof Genevry Tentang masa depan pendidikan khususnya di Sumatera Barat Silahkan Prof Baik, terima kasih Pak Jai Siap Ya, kita seperti juga diketahui oleh masyarakat ya Bukannya di dalam di Sumatera Barat Tapi di dalam Sumatera Barat Dari dulu Sumatera Barat ini dikenal sebagai Daerah yang melahirkan banyak pemikir-pemikir Ya Yang ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ini Ya Bahkan Bung Karno pernah mengatakan Berkerjalah seperti orang Jawa katanya Berbicaralah seperti orang Batak Dan berpikirlah seperti orang Minang Masya Allah ya Orang Minang ini terkenal sebagai pemikir Ya Dalam mana boleh dikatakan bahwa Orang Minang ini Bisa dikatakan punya industri ya Industri Industri pemikir Industri pemikir ya Industri pemikir Tapi itu dulu Ya, dulu Dulu di era Mungkin di era sebelum kemerdekaan Atau setelah kemerdekaan Ya Kita mengenal banyak tokoh-tokoh nasional Pemikir-pemikir nasional yang berasal dari sumbar Ya Misalnya Bung Hatta Haji Agus Salim Ya Sultan Syahrir Hamad Yamin Dan Malasa Itu adalah pemikir-pemikir ulung Ya Yang memang mereka Dilahirkan dan ditempa Ya Ya Dari budaya yang ditempa Di Minangkabau ini Ya Tapi Sekarang Pergeseran-pergeseran itu terjadi Ya Kalau kita lihat Sebelum kemerdekaan Banyak orang belajar ke Sumatera Barat Taruhlah misalnya Ada pusat pendidikan Tawalit Dinia Putri Parabe Ya Macam-macam Orang belajar ke Sumatera Barat Tidak bisa kita bungkiri Ya Lama-lama Ini mulai tergerus Oleh seperti itu Kita berharap Sumatera Barat ini bisa bangkit kembali Sebagai Industri pemikir Ya Prof Apakah itu Dikarenakan Memang Suatu kelebihan Dari Pemikiran Orang-orang Tempo lalu Tempo dulu Yang Prof sebutkan tadi Dikarenakan Sebuah Kelebihan Dari padang yang lain Atau Bisa saja Enggak Di era itu Karena Kurangnya Di masyarakat Yang berpacu pada dunia pendidikan Atau dunia fikir ini Sehingganya yang kelihatan Hanya di Sumatera Barat Ini zaman dahulu Kalau sekarang Banyak pemikir-pemikir Tetapi tidak begitu terlihat Karena Banyak pula persaingan Persaingan inovasi Persaingan pikiran Mungkin salah satu contoh Prof. Ganefri Ya Seorang pemikir Juga Di Sumatera Barat Intelektual Tetapi disini kan Sekarang ini Tidak banyak lagi Yang tidak seperti dulu Orang sekelasnya Prof. Ganefri Mungkin sangat banyak Sehingganya Tidak terapungkan Tidak terlihatkan Atau Memang Kualitas Kualitas Intelektual Itu sendiri Yang akhir-akhir ini Menurun Dibandingkan Dari tokoh-tokoh Sebelumnya Prof Silahkan Prof Tidak terlihat Bukan hanya dari Sumatera Barat Tapi dari semua daerah Tadi disampaikan Pak Jek Karena Tidak Banyak lagi Yang muncul ke permukaan Dari Sumatera Barat Padahal Sebenarnya masih ada Banyak Balah Ya Oleh sebab itu Saya kira Yang lahir sekarang Pemikir-pemikir dari Orang Minang itu Kalau kita lihat Tidak lagi Orang-orang yang memang Dibusarkan di Sumatera Barat Tapi mereka Sudah banyak Dibusarkan di luar Sumatera Barat Artinya Orang-orang kita yang sukses dulu Yang pergi merantau Mereka Punya Keturunan Anak Kemenakan Itulah sekarang Yang memang Bisa Menunjukkan Dari dirinya Ya sebagai Perwakilan orang Minang Yang memang Bisa sukses Di dunia luar sana Sekarang yang kita persoalkan Bagaimana Kesiapan Proses pendidikan Yang kita lakukan Di Sumatera Barat sendiri Ya Jadi kalau kita lihat Tidak bisa kita Pungkiri juga Kita bandingkan Kondisi Kualitas pendidikan kita Hari ini Di Sumatera Barat Dengan Daerah-daerah lain Mereka sudah mulai mengejar kita Mereka sudah mulai mengejar kita Artinya kita selama ini Masih Eforia dengan Kesuksesan masa lalu Ya Ya Padahal Kita Tantang yang kita hadapi hari ini Sudah berbeda Di Sumatera Barat Di Sumatera Barat Kadang-kadang Masih bergelut Dengan Proses-proses Dalam Keagamaan misalnya Yang memang itu Tidak bisa kita Pungkiri Memang seharusnya Memang seharusnya Tetapi kita juga Harus berpikir Lebih Nasionalis Saya melihat Sekarang ini Konsep berpikir kita Harus Future Ke depan Tidak lagi melihat Kesuksesan masa lalu Tapi kita lihat Apa tantangan yang kita hadapi Kedepan Oleh sebab itu Kata kuncinya hari ini Kalau kita ingin sukses Sumatera Barat ingin sukses Maka Sumatera Barat Hari ini harus dituntut Untuk Berinovasi Terutama dalam Membangun Meningkatkan kualitas Pendidikan kita Terutama Apakah di level Pendidikan dasar Menengah Maupun Pendidikan tinggi Kita berharap Kedepan Sumatera Barat ini Bisa kembali Menjadi Daerah Destinasi Daerah tujuan orang Untuk belajar Ke Sumatera Barat Iya Maka Saya kira Kedepan Di Sumatera Barat ini Banyak hal yang bisa Kita kembangkan Pertama Karena alamnya indah Iya Dan Orang Memang Mengakui Minangkabau itu Punya Budaya yang berbeda Dengan sistem Matriakatnya Itu Menjadi Daya tarik Untuk orang datang Ke sumber Artinya Destinasi Iya Jadi tujuan Jadinya Betul Jadi tujuan Jadi Wisata Religius Wisata Budaya Itu bisa Dikemas di Sumatera Barat Sebagai sumber kuatan Tapi satu hal Yang ingin kita Tunggu kembangkan hari ini Adalah Wisata Edukasi Wisata Pendidikan Iya Ya Karena Kita bisa Mengkolaborasikan Kekuatan alam Yang ada di Sumatera Barat Kekuatan budaya Yang ada di Sumatera Barat Kita kemas Dengan pendidikan Yang berkualitas Dengan pendidikan Yang nyaman Yang eklusif Orang ingin belajar Ke Sumatera Barat Karena Sumatera Barat Di samping alamnya indah Budayanya Ramah Berkarakter Masyarakatnya Kemudian Kualitas pendidikannya Baik Sarana pendidikan Sangat menjanjikan Sangat Mungkinkan Sehingga Bagaimana kita Berupaya Sarana Prasarana pendidikan Di Sumatera Barat Ini ke depan Bisa juga menjadi Destinasi wisata Jadi orang Sambil Berjalan Wisata ke Sumatera Barat Dia ingin juga melihat Kalau sekarang Kita lihat Masjid Raya Sumatera Barat Itu juga Sudah satu Salah satu Destinasi Karena dengan Arsitektur Rumah Masjidnya Orang tertarik Untuk melihat Sekarang bagaimana Sekolah kita bangun Pendidikan tinggi Kita bangun Sarana Prasarana Kita Cukupkan Orang ini Juga berkunjung Ke sana Sehingga Dengan melihat Keindahan Kesiapan Sarana Prasarana Kualitas Sistemnya Orang tertarik Untuk belajar Ke Sumatera Barat Artinya Saya melihat Ke depan Sumatera Barat Ini juga bisa Dibangun Sebuah Kekuatan baru Kekuatan baru Yang kita sebut dengan Wisata Pendidikan Jadi Tourism Education Ini yang mungkin Kita bisa Kita Kebangunan Depan Jadi Saya akan Memulai ini Saya akan Memulai ini Kami kebetulan UNP saat ini Sedang Mengembangkan Faktif Kedokteran Di Kota Bukit Tinggi Baik Artinya Prof Kesiapan Pendidikan Kedepan Di Sumatera Barat Juga Mesti Diiring-iringan Kesiapan Proses Pendidikan Itu Sendiri Tadi Prof Ada Menyebutkan Beberapa Item Yang Sebenarnya Menjadi Perhatian Dan Ini Merupakan Satu Daya Tarik Katakanlah Sumatera Barat Dari dulu Terkenal Dengan Kualitas Pendidikannya Berkualitas Sehingganya Menumbuhkan Mendatangkan Menghadirkan Dan Mencetuskan Orang-orang Yang Berkualitas Satu Kemudian Tentang Budaya Yang Bisa Menjadi Penunjang Untuk Mendapatkan Sebuah Keilmuang Artinya Kenyamanan Disini Juga Bisa Tersedia Terus Ada Lagi Sebuah Inovasi Dunia Pendidikan Itu Sendiri Yang Mesti Ditingkatkan Menjadi Satu Bentuk Yang Eklusif Artinya Dia Menjadi Destinasi Edukasi Selain Juga Menjadi Destinasi Wisata Ini Mungkin Satu Penawaran Dan Saya Dengar Dengar Nih Prof Itu WNP Sudah Memulai Bahkan Destinasi Edukasinya Sudah Ada Pertukaran Pelajar Dengan Manca Negara Kalau Kita Boleh Katakan WNP Sudah Go Internasional Sepertinya Prof Dan Satu Lagi Yang Menarik Dari Moto WNP Saya Pengen Tahu Betul Dari Prof Kenapa Gagasan Itu Menjadi Buah Pikir Alam Tak Kambang Jadi Guru Mungkin Ini Perlu Di Uraikan Sedikit Prof Silahkan Jadi Memang Moto WNP Itu Alam Tak Kambang Jadi Guru Maka Itu Sarana Perasaan Yang kita Bangun Di WNP Itu Semuanya Harus Bisa Menjadi Sumber Belajar Jadi Alam Tak Kambang Jadi Guru Itu Memaknai Sebenarnya Ini Sangat Sesuai Dengan Era Kemajuan Teknologi Hari Ini Dimana Kita Bisa Belajar Dimana Saja Sumber Belajar Itu Ada Dimana Mana Bukan Hanya Di Ruang Kelas Bukan Hanya Di Perpustakaan Tetapi Juga Tersebar Di Seluruh Alam Semesta Ini Di Luar Maupun Dalam Ruangan Kemudian Tempat Belajar Itu Waktu Belajar Itu Tidak Mengenal Lagi Ruang Dan Tempat Waktu Waktu Dan Ruang Ya Bisa Kapan Malam Dan Sebagainya Maka Filosofi WNP Alam Takam Jadi Guru Ini Sejalan Dengan Revolusi Industri Yang Terjadi Hari Ini Society 50 Revolusi Industri 40 Teknologi Telah Menguasai Kehidupan Kita Semua Termasuk Terjadinya Disrupsi Bidang Pendidikan Dengan Munculnya Teknologi Yang Begitu Canggih Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Alam Takam Menjadi Guru Ini Sangat Segalan Dengan Kemajuan Yang Hari Ini Terjadi Dan Juga Dengan Konsep Yang Dikembangkan Oleh Kementerian Hari Ini Merdeka Belajar Iya Merdeka Kurikulum Merdeka Iya Kurikulum Merdeka Oleh Sebab Itu Disamping UNT Ingin Menjadikan Bagaimana Semua Fasilitas Rana Prasrana Itu Bisa Menjadi Sumber Belajar Maka Kita Ingin Kedepan Memangun Atau Mengembangkan Kampus Itu Memang Sekaligus Menjadi Objek Wisata Oleh Masyarakat Iya Jadi Inilah Yang Kita Mimpikan Kedepan Jadi Konsep Konsep Kualitas Kenyaman Dan Eklusif Tadi Itu Ini Ditekankan Betul UNP Ya Prof Baik Artinya Alam Terkambang Jadi Guru Dalam Apa Dalam Mujud Pendidikan Disini UNP Mengikuti Revolusi Industri Itu Sendiri Artinya Revolusi Industri Tidak Harus Terganggu Tidak Harus Terkungkung Oleh Waktu Dan Ruang Ketika Kita Mengambil Pembelajaran Atau Meraih Pendidikan Di UNP Prof Ini Menarik Saya Sepertinya Tadinya Pengennya Prof Disini Diskusinya Lama Tetapi Rupanya Prof Itu Sekarang Lagi Ada Kegiatan Di Bukit Tinggi Habis Di Bukit Tinggi Saya Dengar Mau Kepayu Kumpul Lagi Padat Sekali Ini Ya Itu Mohon Maaf Pak Saya Sempatkan Nanti Satu Kali Hadir Langsung Di Padang FM Padang FM Ya Setelah Itu Kita Diskusinya Di Ruangan Pak Rektor Lagi Siap Bapak Terima Kasih Terima Kasih Prof Ya Alhamdulillah Pagi Ini Kita Sudah Dapat Pencerahan Berbicara Tentang Lingkup Dunia Pendidikan Masa Lalu Sekarang Dan Bidikan Kedepan Yang Merupakan Bagian Dari Pandangan Prof Ganefri Rektor Universitas Negeri Padang Prof Terima Kasih Ya Silahkan Mungkin Ingin Saya Sampaikan Penutur Ini Ini Mungkin Kepada Masyarakat Pemirsa Pendengar Padang FM Padang FM Bahwa Saya Sekarang Ini Sedang Berada Di Fakultas Kedokteran Punya Kesegiri Padang Yang Tadi Begit Tinggi Dan Kebetulan Hari Ini Kemarin Kuliah Perdana Kita Melakukan Memastikan Bahwakah Sistem Yang Kita Bangun Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Dokter Yang Hari Ini Kita Mencoba Menerapkan Mengimplementasikan Semuanya Serba Digital Ata Keluar Digital Pembelajaran Digital Kemudian Kepemimpinan Digital Inilah yang Kita Terapkan Ini adalah Model pendidikan Dokter Masa depan Jadi Masyarakat Yang ingin Nanti Berminat Berkeinginan Masuk Di Kedokter Kedokteran Sudir Padang Kami Yakin Akan Mendapatkan Fasilitas Sarana Pendidikan Yang Sangat Eklusif Sangat Memadai Dengan Sekaligus Fakultas Kedokteran Menjadi Objek Misata Bagi Masyarakat Luar Biasa Bagaimana Proses Pendidikan Dokter Itu Terjadi Luar Biasa Prof Selamat Padang FM Mengucapkan Prof Artinya Selain Dari Tentu Terutama Harus Menguasai Teknologi Sebab Semuanya Serba Digital Di Universitas Kedokteran Bukit Tinggi Ya Baik Prof Terima kasih Banyak Sampai Bertemu Kembali Di Padang FM Prof Untuk Yang berikutnya Terima kasih Mohon maaf Sali Ya Sama-sama Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Walaikumsalam Bapak Ibu Pendengar Adios Wala Padang Itu Tadi Prof Rektor Universitas Negeri Padang Terima kasih